Semua orang merasa kehilangan Arya Saputra, siswa SMK di kota Bogor yang tewas disabet orang tak dikenal di Simpang Pomat pukul 9.20 waktu Indonesia Barat, Jumat tanggal 10 Maret tahun 2023. Sejak bayi usia 3 bulan, Arya Saputra diasuh oleh Rujai Ayah angkatnya di sebuah rumah sederhana di kampung Cijujung Tengah, Desa Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Ia memiliki keinginan luhur kelak sukses menjadi insinyur. Sehingga Arya Saputra memutuskan mengambil jurusan teknik di SMK Bina Warga atas keinginannya. Ditemui di rumahnya pada Sabtu tanggal 11 Maret tahun 2023, Rujai bercerita terharu dengan ucapan Arya Saputra yang ingin merenovasi rumah orang tua angkatnya dengan uang hasil kesuksesannya. Sebenarnya dia ingin membangun rumah ini. Kata dia, kalau kerja nanti, dede yang cari uang, dede yang bangun rumah ini, begitu cerita Rujai mengenang ucapan anak kandungnya itu. Semua cita-cita dan harapan Arya Saputra tinggal kenangan. Ia meninggal akibat dibacok orang tak dikenal berjumlah tiga orang yang diduga kuat juga berstatus pelajar. Rujai menangis meratapi kepergian anak angkat yang sudah diasuhnya sejak usianya masih tiga bulan. Nyawa AS melayang akibat terkena sabetan saat menyeberang di Simpang Lampu Merah Pomat, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, sepulang mengikuti ujian tengah semester. Hidup Arya Saputra sudah memprihatinkan sejak kecil. Orang tua kandungnya tinggal di sebuah rumah di Gang Sempit. Ayahnya sudah meninggal, sementara ibunya bekerja di Bojong Gede. Menurut cerita tetangga, ibu kandung Arya Saputra dalam kondisi ekonomi serba sulit saat tak sengaja bertemu Rujai. Terima kasih telah menonton!